Intro Hai semua, selamat datang di channel Mbak Moon Di video kali ini, aku mau membuat roti meses Kalau kalian mau tahu bagaimana cara aku membuatnya Dan bahan apa saja yang aku butuhkan Simak terus videonya sampai habis Untuk bahan-bahannya adalah seperti berikut ini Cara membuatnya, pertama-tama aku akan aktifkan raginya terlebih dahulu Siapkan 115 tahir hangat, lalu tambahkan 1 sendok teh vermipan Dan 1 sendok teh gula pasir Kemudian ini diaduk, lalu tutup Dan tunggu 5-8 menit atau sampai berbuih Setelah didiamkan beberapa menit, ini raginya sudah berbuih Dan siap digunakan Selanjutnya, siapkan wadah berisi tepung terigu Lalu tambahkan 2 butir kuning telur 3 sendok makan gula pasir Terakhir, masukkan larutan air ragi Kemudian ini diaduk Bisa langsung menggunakan tangan Atau menggunakan spatula Atau seperti saya menggunakan centong nasi Nah seperti ini, airnya sudah tercampur rata Sekarang tambahkan margarin dan garam Kemudian ini diuleni sampai margarinnya tercampur rata Dan supaya lebih mudah, aku uleni menggunakan tangan Supaya margarin tercampur lebih cepat Gunakan cara seperti ini Pertama-tama adonan ini memang akan terasa sangat lengket Tapi nanti setelah didiamkan, ini tidak akan lengket lagi Setelah tercampur rata seperti ini Bulatkan adonan Lalu tutup dengan pastik wrap atau kain Dan diamkan selama 40-60 menit Atau sampai adonan mengembang 2 kali lipat Dan ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Sekarang akan aku tinju Supaya udara yang terperangkap di dalam Bisa keluar Dan pindahkan ke dalam meja Bagi adonan menjadi beberapa bagian Sesuai dengan selera masing-masing Kemudian bulat-bulatkan adonan Lalu tutup dengan kain Supaya adonannya tidak kering Ambil satu adonan Ambil satu adonan Lalu pipihkan Taruh isi sesuai selera Di sini saya pakai coklat batang Tutup kembali adonan Dan pastikan tutupnya benar-benar rapat Supaya nanti coklatnya tidak bocor Lalu bulatkan lagi adonannya Lalu bulatkan lagi adonannya Ronding seperti ini Setelah adonannya bulat seperti ini Celupkan ke dalam meses Ini agak ditekan Supaya mesesnya bisa menempel sempurna Kemudian taruh ke dalam paper cup Dan sisihkan Lakukan sampai semua adonannya habis Setelah adonan Setelah semua selesai Diamkan lagi adonan selama 30 menit Dan setelah 30 menit Adonan siap untuk kita panggang Panggang roti ke dalam oven Yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 20 menit Atau sampai roti matang Setelah 20 menit Rotinya sudah matang Keluarkan dari oven Dan siap untuk disajikan Nah ini dia Roti mesesnya sudah jadi Ini sangat cantik Mesesnya menempel dengan sempurna Dan matangnya juga merata Sekarang kita akan Coba lihat hasilnya Ini matangnya pas Dan rotinya sangat empuk Coklatnya juga sangat lumer Dan yang pasti Rasanya sangat enak Like kalau kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa subscribe Serta bunyikan notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Dengan video-video selanjutnya Terima kasih